Contoh misalnya begini Cari duit Orang kenal Allah cari duit Beda dengan orang yang Gak kenal Allah cari duit Orang kenal Allah cari duit judulnya apa? Allah memerintahkan saya untuk bekerja yang halal Orang kenal Allah cari duit Jalankan usaha yang halal Dia gak butuh dengan yang namanya dapat hasil Karena hasil dalam keyakinannya bukan urusan saya Hasil itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Sehebat apapun kamu berupaya Kamu tidak bisa menciptakan hasil Nah bisa Siapa bisa menciptakan hasil? Gak bisa Hasil itu mutlak urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita disuruh Allah berupaya Ya kita berupaya Dengan izin Allah kita bisa berupaya Dengan izin Allah kita bisa berupaya Dengan kekuatan Allah kita bisa berupaya Berupaya hasil? Gak bisa Kok jauh-jauh Anaknya sendiri Ya Kita pengen hasil seperti yang kita mau gitu Masya Allah Gak mudah kita ini Menjadikan anak kita seperti yang kita mau Yang ada kita usaha Usaha Hasil urusannya Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika orang yang kenal Allah ta'ala itu cari nafkah Cari harta Cari rezeki Nyantai dia Yang penting saya cari yang halal Semua jalan untuk berusaha Saya tempuh Hasil saya gak ngurus Sehingga hatinya tenang Dapet ya alhamdulillah Gak dapet ya alhamdulillah Dapet sesuai target ya alhamdulillah Gak dapet sesuai target ya alhamdulillah Kalau belum sesuai target Gak akan menyerah Gak akan menyerah Menyerah Oh Allah ngasih saya segini Usaha saya segini Usaha saya udah maksimal belum ya Akan terus dia menunjukkan usahanya Gak nuntut ah Hasil Sehingga hidupnya gak ada depresi Karena gak pernah dalam tekanan Karena dia selalu berurusan dengan yang maha kuasa Tapi kalau zaman sekarang ini kita Kenapa jadi depresi Degi-degi depresi Tekanan Stres dan sebagainya Karena kita gak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala Berangkat cari nafkah Gak mikir halal haram Yang penting angka Ya Yang penting ang Angka Halal haram Gak dipikir Gak dipikir Paraka Gak dipikir Yang penting ang Angka Ketika angka itu gak tercapai Stresnya luar Luar biasa Saya udah usaha Saya udah begini Kok dapetnya kok begini Kok gak seperti harapan Gak seperti yang dicita Citakan Akhirnya stres Akhirnya Stres Beda dengan orang yang kenal Allah Tadi nyantai dia Fisiknya itu memang maksimal Tapi hatinya Masya Allah Itmi'nan Tenangnya luar Luar biasa Kenapa bisa tenang begitu? Karena dia paham Kendali ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Jangan habiskan umur Ya Untuk Belajar yang gak jelas Sementara yang jelas Gak dipelajari Menurut saya bagaimana Yang jelas itu Kita tiap hari suruh sholat kok Cek toh sholat Yang dipelajari lagi Rukunnya sholat Ya rukunnya wudhu Syaratnya sholat Syaratnya wudhu Yang batalkan sholat Yang batalkan wudhu Cek and reject terus Pelajari itu Karena itu yang Yang luar biasa Nih saya Semalam cerama di Gebang Cirebon Saya mungkin lagi dikit deh Ini mungkin yang buat kita Agak-agak lupa Tapi mudah-mudahan Malam ini jadi Saya semakin ingat Antum juga semakin ingat Urusan kenal Allah Nabi Muhammad SAW Bukan lagi kenal Ketemu Iya Kanjeng Nabi ketemu Allah gak? Ketemu Dengan Cara yang hanya Dipahami oleh Allah Dan Nabi Muhammad SAW Maka gak usah bahas caranya Iman saja ketemu Kan seperti itu Ketika Me'arad Ketika Isra dan Me'arad Ketemu Nabi Muhammad SAW Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah gak bertempat Di suatu tempat Dan Allah tidak menempati Suatu tempat Ketemu Dengan cara Yang hanya Dipahami oleh Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Seperti Allah Berbicara kepada Nabi Musa Alaihissalam Yang paham Hanya Allah dan Nabi Muhammad Nabi Musa Kita iman Berbicara Tentunya bukan bicara Seperti kita Ngobrol Caranya Hanya Allah dan Nabi Yang paham Pertanyaan saya Setelah Nabi Muhammad SAW Ketemu Allah Kemudian kembali Kemuka bumi Apakah Duduk di depan Sahabat Jelaskan tentang Allah 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 itu begini Allah begini Allah begini Allah begini Allah begini Apakah begitu Enggak kan Apa yang dijelaskan Assalat Saya diberi Allah Salat Lima waktu Waktu Yang dijelaskan adalah Salat Salat Jadi kalau Anda Bicara ma'rifah Ma'rifahnya Yang dibawa Nabi Muhammad SAW Salat itu bukan Ngobrolkan Allah Tapi ngobrolin Salat Pulang dari langit Balik bumi Yang disebutkan Assalat Ketemu dengan Nabi Ibrahim Apa kemudian Ngobrolkan Allah Nabi Muhammad SAW Enggak Yang disampaikan Kepada kita Yang diobrolkan apa Yang diobrolkan Tanahnya surga Itu subur Tanahnya ucapan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Walau akbar Riwayat yang lain La hawla Wala kuwata Ila billah Sampaikan kepada umatmu Untuk berbanyak Ucapan La hawla Wala kuwata Ila billah Atau subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ilallah Wallahu Akibar Itu ma'rifat Dia aja amal Agar nanti di surga Punya perkebunan Yang luar Luar biasa Ya Kemudian ketemu Dengan Nabi Musa A.S Apakah ngobrolkan Allah Enggak Yang diobrolkan apa Tentang kita Umatnya Nabi Muhammad SAW Enggak akan mampu Salat 50 Waktu Enggak mampu Salat 50 waktu Minta Agar salatnya ini Dari pahalanya aja 50 waktu Tapi salatnya Seringanmu Mungkin Ya Bertemu dengan Nabi Adam A.S Apakah Bahas Allah T.A.L.A. Enggak Ngobrol santai Gimana Kabarmu Kan begitu Selamat datang Selamat datang Anak yang soleh Nabi yang soleh Cucur yang Yang soleh Ketemu dengan Nabi Isa Dan Nabi-Nabi yang lain Tidak diceritakan Semua obrolan itu Oleh Nabi Muhammad SAW Tapi yang diceritakan Nabi pada umatnya apa Urusan Solat Urusan solat Itu ma'rifah Jadi kalau Antum Belajar sama Para habaib Dan para kiai Di pondok-pondok Kemudian Dapatnya Kok ilmu solat Ilmu puasa Ilmu zakat Ilmu haji Dan ilmu-ilmu Yang ada dalam syariat Itulah Ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sebenarnya Nanti Kalau itu dijalankan Solat dijalankan Allah akan kasih Sesuatu di hati Nah yang dikasih Di hati ini Gak boleh diomongkan Itu Rahasia ilahi Namanya Asur ilahiyah Kok diomongkan Kalau orang Bocorkan rahasia Itu kira-kira Dukung Enggak dihukum Dihukum Rahasianya Allah Dibocorkan Gak mungkin Jadi gak ada wali Membocorkan rahasia ilahi Enggak ada Ya Yang disini Saya mau kasih gambaran Malam saya sampaikan Ini ilmu Simple Sederhana Tapi Buat saya Menyenangkan Mudah-mudahan Buat Antum juga Menyenangkan Ini mayoritas Sudah menikah Ada beberapa Mahasiswa Depan saya ini Yang sebentar lagi Juga akan menikah Insya Allah Ya kan pasti ya Masa gak pengenikah Sederhana